Setelah mengakhiri cerita di edisi sebelumnya, saatnya sekarang kita memasuki edisi yang selanjutnya yang akan kita bahas pada video kali ini dengan art cerita Superman Reborn sebuah crossover komik DC dari dua terbitan serial Superman Vol. 4 dengan action komik Nah, dengan masing-masing dua isu cerita yang dilibatkan yang akan mengungkapkan siapa sebenarnya sosok Clark Kent yang bekerja di Daily Planet selama era DC Rebirth ini Inilah cerita pertama dari Superman Reborn pada serial cerita komik Superman Vol. 4 Semoga kalian menyukai cerita yang mantap ini Yeah Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe Jadi, aku sarankan untuk menekan tombol subscribe pada channel ini Agar DC Indonesia semakin rajin membuat video yang seperti ini Dan terima kasih aku ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe di channel tercinta kita ini Ya, kali ini kita berada di komik Superman Vol. 4 edisi yang ke-18 Yang berjudul Superman Reborn Part 1 Yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret tahun 2017 Yang berjumlah sebanyak 24 halaman Ditulis oleh Peter Thomasi, Patrick Gleason dan digambar oleh si Patrick Gleason sendiri Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya Let's go! Di suatu tempat yang tidak diketahui Si Mr. Oz mengamati sinar energi yang berwarna biru Melesat melintasi ruang dan merenungkan misteri alam semesta Pikirannya terganggu oleh kesadarannya yang datang dengan tiba-tiba Seseorang telah melarikan diri dari basis operasinya Ya, si Oz berlari melintasi lorong markasnya Mengabaikan tawa para tawanannya yang lain Terlihat tawanan itu ada Doomsday Profesi yang baru saja dia jadikan sebagai tahanannya pada cerita sebelumnya Ya, di cerita Superman Multiplicity Dan ini ada Red Robin alias Tim Drake Tapi Tim Drake ini adalah versi Titans Tomorrow yang mengejeknya Dimana dia memberitahu Mr. Oz bahwa seseorang telah keluar dari tempatnya Cerita mengapa si Red Robin ini bisa berada menjadi tahanan tempatnya si Mr. Oz ini Bisa kalian ikuti serialnya di Detective Comics Ya, tentu saja berada di eranya DC Rabbit Kemudian si Mr. Oz pun mengabaikannya apa yang diledekin oleh si Red Robin Dia tetap terus berjalan ke setahanan yang baru saja ditinggalkan oleh penghuninya Ada sebuah bangunan batu yang tinggi menjulang Ketika dia menghampiri ke ruangan itu dan memasuki ruangan tahanan itu yang baru dibongkar Mr. Oz melihat sebuah logo yang bergambarkan Superman Dan tulisannya mengungkapkan harapan tentang Superman Dimana si Superman yang akan datang untuk menyelamatkan si tahanan yang ternyata sekarang baru saja sudah berhasil kabur Sementara itu di Hamilton Country Tepatnya di rumah keluarga Smith Ya, John Kento sedang merayakan hari pernikahan kedua orang tuanya Dimana si John Kento ini memberikan hadiah ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya Buku jurnal untuk ibunya dan sebuah buku pertanian untuk ayahnya Ya, sungguh kehidupan keluarga yang sangat sederhana dan terlihat juga sangat bahagia sekali Di saat tiba waktunya untuk meniup lilin di kue ulang tahun Tiba-tiba Ding dong Ya, bel pintu berbunyi Si John pun menawarkan agar dirinya sajalah yang membukanya John dan anjing Kripto pun menuju ke depan pintu rumah untuk menyambut tamu yang datang ke rumahnya itu Ketika dia membuka pintu, John menemukan sebuah buku yang tergeletak Dan John pun menegur seseorang bahwa dia telah meninggalkan sebuah buku Ketika orang itu berpaling, ternyata dia adalah Clark Kent yang sedang berjalan kekejauhan Si Clark Kent sempat menoleh dengan tatapan penuh kebencian ke arah John Sesaat kemudian Kripto datang menghadang Clark Namun si Clark Kent ini menghadapi gonggongan anjing Kripto dengan menundukkannya sehingga menjadi diam Ya, anjing Kripto pun tidak menggonggong lagi Sementara itu di dalam rumah, dari suara gonggongan si Kripto yang tiba-tiba sudah tidak terdengar lagi Membuat Lois dan Clark Kent pun menjadi curiga bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi Dengan secepatnya, dia pun mengenakan kostum Superman-nya Dan dia pun bergegas menuju keluar rumah yang ternyata ada si Clark Kent yang palsu sudah menghilang Lois dan Superman kemudian menghampiri anaknya Dan melihat ada sebuah buku yang berjudul The Kent Buku itu ternyata adalah sebuah foto album yang ditinggalkan oleh si Clark Kent yang palsu tadi di depan pintu rumah Buku itu berisi foto-foto sejarah yang dialami oleh si Clark Kent dan Lois Ya, menampilkan foto-foto masa lalu dan sejarah kehidupan Clark Kent Ada Nathaniel Kent, kakeknya si John, orang-orang yang bekerja di Daily Planet Perry Wade, Jimmy Olsen, Kat Grant, Steven Lormrath, Eradikator dan yang lainnya lah yang pernah dikenali oleh mereka Sebelum mengerti maksud apa dari mereka yang dapatkan dalam foto album The Kent ini Tiba-tiba tira jendela yang ada di dapur mereka terbakar Tapi hanya saja nih, api itu terlihat aneh Api tersebut berwarna biru yang menyebar ke seluruh rumah Yang lebih aneh lagi nih, kobaran api itu yang berwarna biru itu tidak membakar rumah dan tidak meninggalkan asap Hanya saja, apa yang terbakar itu menjadi menghilang Superman pun meminta Lois dan John untuk pergi meninggalkan rumah Dan setelah dia berkata seperti itu, wah ternyata John juga terbakar oleh api Tentu saja kedua orang tuanya pun menjadi panik lah Yang berusaha untuk memadamkan api Di saat Superman memeluk ayahnya Wah tiba-tiba nih, ada yang aneh lagi Si John menghilang tanpa jejak Ini tentu saja membuat kedua orang tua John menjadi penasaran Kenapa hal ini bisa terjadi Tapi selang beberapa detik kemudian Ada suara John yang memanggil kedua orang tuanya Yang berasal di ruangan basement ruangan bawah rumah Ya Superman pun secepat kilat menuju ke ruangan bawah Kali ini Superman menutupi John dengan jubahnya Dengan cara seperti inilah kemungkinan John tidak akan menghilang sekali lagi Yang kemudian ya mereka pun keluar dari rumah Nah ketika mereka sudah berada di luar rumah Berharap masalah yang aneh ini sudah berakhir Ternyata api tersebut tidak padam Tubuh John Kento masih terbakar dengan kobaran api berwarna biru Ya rumah mereka pun terbakar Dan kemudian John Kento pun sedikit demi sedikit mulai menghilang Begitu saja dari pelukannya si Superman Bersamaan dengan rumah keluarga mereka Rumah mereka pun sekarang sudah menghilang Begitu juga dengan John Kento Bahkan foto-foto yang ada pada album The Kents Ternyata juga menghilang Superman dan Lois pun menyadari bahwa Anak mereka telah diculik oleh si Clark Kent Yang tidak jelas keberadaannya Dan memutuskan untuk mendapatkan kembali putra mereka Dengan wajah yang geram Superman pun meyakini bahwa semua ini adalah Ulah dari Clark Kent Dan cerita pun bersambung Ya selanjutnya akan memasuki di serial Action Comics Bagaimana si Clark Kent ini akan terungkap Siapa sebenarnya dirinya yang akan terjawab pada serial tersebut Ayo langsung saja kalian berpindah ke video selanjutnya Linknya sudah aku tautkan di dalam deskripsi video ini Temukan misteri yang sebenarnya Siapa sih sebenarnya Clark Kent yang selama ini Bekerja di Daily Planet di era DC Rebis ini Oke tulis komentar teman-teman mengenai cerita video komik ini Dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe Dan bagi yang belum ayo dong support DC Indonesia ini Agar semakin berkembang lagi Untuk terus membuat konten video cerita komik DC Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua Semoga kita tetap sehat selalu Tetaplah berpikir positif Dan salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia See you next time and bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax